Anda kembali menyaksikan kabar utama, Pemirsa Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan 5 pejabat Kementerian Pertanian sebagai saksi dalam perkara yang menjerat bantan Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo, SYL. Kelimanya, memberikan keterangan dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, Dirjen Horti Prihasto Setianto, Kabak Umum Dirjen Horti Adi Muhammad Idil Fitri, Kabak Umum Dirjen Tanaman Pangan Kementan Adi Eko Sasmito, dan Sesdirjen Tanaman Pangan Bambang Pambuji. Saksi Prihasto Setianto mengungkapkan jika tidak mematuhi arahan bahwa Syarul Yassin Limpo ini akan dibebas tugaskan. Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga Syarul Yassin Limpo menerima uang Rp44,5 miliar, hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Uang puluhan miliar tersebut diduga berasal dari para pejabat SELON I di kementerian yang ia pimpin. Uang tersebut juga disinyalir bersumber dari anggaran masing-masing direktorat yang ada. Lantas apa fakta lain yang terkuat dari sidang mantan mentan Syarul Yassin Limpo SYL yang berlangsung di Pengadilan Tipikor hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Sekar Wanda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Sekar silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya Agita Malika dan juga Pemirsa Sidang Lanjutan Kasus Pemberasan dan juga Gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa Syarul Yassin Limpo pada hari ini berlanjut di mana sidang masih berlangsung sampai saat ini di mana persidangan telah berlangsung sejak pukul 2 siang hari tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana tim jaksa penuntut umum KPK ini menghadirkan 5 orang saksi salah satu di antaranya yaitu Prihasto selaku Dirjen Hortikultural Kementerian Pertanian yang mana pada persidangan mengaku melakukan iuran dengan total pengeluaran senilai 1 miliar rupiah. Pengeluaran iuran ini digunakan untuk perjalanan umroh SYL dan juga keluarganya. Dan Prihasto juga mengatakan iuran perbulan ini diwajibkan bagi seluruh pejabat eselon 1 lainnya. Menurut Prihasto uang iuran yang dikeluarkan tersebut seringkali ditagihkan terus-menerus oleh Terdakwa yakni Kasti dan juga Muhammad Hatta selaku sekjen dan juga direktor non-aktif Kementerian. Selain itu para pejabat juga kerap diancam untuk dinonaktifkan apabila tidak dapat membayar iuran yang ditetapkan oleh Syahrul Yassin Limpo. Selain itu Prihasto juga menyebut kerap kali diminta untuk patungan sebesar 10 juta rupiah setiap Syahrul Yassin Limpo ini melakukan kunjungan kerja. Beberapa pejabat bahkan telah dimutasi karena tidak membayar data dana patungan tersebut. Saksi Suwandi juga menyebut bahwa tidak pernah melihat ada uang yang dikembalikan dari pihak Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi yakni Bambang Pamuji juga tadi sempat menyampaikan terkait nama-nama dirjen yang digunakan untuk perjalanan fiktif yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo di mana nama-nama dirjen yang tertulis tersebut ini tidak ada yang protes ataupun mendapatkan protes dari pihak-pihak terkait. Selain itu Bambang Pamuji juga mengaku bahwa melakukan hal tersebut karena terpaksa dan hingga kini persidangan masih terus berlangsung di mana di dalam tadi dari pengacara Syahrul Yassin Limpo sedang memberikan keterangan kepada para saksi dan juga pihak-pihak lainnya. Dan kami akan terus mengupdate terkait persidangan Syahrul Yassin Limpo pada hari ini. Untuk sementara demikian, Agita saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Sekarwanda, informasi langsung dari Gedung Tipikor Jakarta.